bagian belakang dan ini untuk bagian depannya untuk bawahnya sama seperti ini cukup Assalamualaikum teman-teman apa kabar semoga teman-teman sehat selalu ya dan dimudahkan segala rezekinya dijauhkan dari segala penyakit dilindungi keluarganya dan apalagi di musim pandemi seperti ini ya musim pandemi terus musimnya juga kebetulan musim hujan seperti ini mungkin buat teman-teman yang pengantin baru mungkin ya pas buat pengantin baru ya tapi kalau buat kita para penjahit pemula ya musim hujan musim terang musim apa kita harus tetap kita harus terus belajar belajar dan belajar nah di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya membuat pola baju dress dewasa ya baju dress sederhana seperti gambar di samping ini saya akan membuatkan tutorial polanya dan teman-teman buat teman-teman penjahit pemula teman-teman yang sedang belajar membuat pola tidak ada salahnya teman-teman subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya video-video yang mungkin lebih bermanfaat lagi video-video yang mungkin sedang teman-teman cari-cari dan kebetulan ketemu di channel ini teman-teman harus subscribe karena saya yakin untuk kedepannya teman-teman akan sukses mungkin lebih cerdas lagi lebih bisa lagi lebih ahli lagi dalam membuat pola-pola bahkan melebihi dari saya yang mungkin saya juga kemampuannya tidak seberapa saya juga disini membagikan tutorial-tutorial sesuai dengan kemampuan saya sesuai dengan pengalaman saya ya teman-teman disini teman-teman belajar saya juga belajar nah tanpa berlama-lama mungkin kalau kebaik kelamaan bahasa-bahasa mungkin teman-teman juga males dengerin saya ngoceh ya panjang lebar ya kita langsung aja ke tutorialnya langkah pertama teman-teman saya siapkan garis dulu seperti ini ya garis seperti ini garis ini tegak lurus seperti ini dan panjangnya 80 cm teman-teman 80 cm ya 80 cm nah dari titik atas ini turun ke bawah 3 cm teman-teman kita langsung aja ke tutorialnya ya dari atas ini turun ke bawah ini kebetulan oh iya lupa teman-teman ini kebetulan saya menggunakan penggaris ukuran skala 1 per 6 ya 1 per 6 teman-teman dari titik atas ini turun ke bawah 3 cm teman-teman ini kita membuat kerung kerung leher belakang 3 cm adanya disini dan dari titik pertama ini ke kiri ke kanan 11 cm teman-teman 11 cm titiknya ada disini kita hubungkan untuk kerung leher belakang nah seperti ini teman-teman nah dari kerung leher belakang ini turun ke bawah 19 cm teman-teman 19 cm 19 cm ya 19 cm adanya disini 19 cm adanya disini teman-teman sekarang kita hubungkan dari titik 11 cm ini ke 19 cm ini untuk membuat kerung leher depan nah seperti ini teman-teman nah seperti ini untuk kerung leher depannya nah dari titik 11 cm ini tadi ini turun ke bawah 3 cm ini 11 cm dan dari titik ini ke bawah 19 cm ya biar teman-teman ingat 19 cm nah dari titik sini pundak ini ke kanan lagi 5 cm teman-teman 5 cm titiknya ada disini dari titik 5 cm ini turun dari titik 5 cm ini 5 cm ya dari titik 5 cm ini turun ke bawah 3 cm teman-teman 3 cm titiknya itu ada disini sekarang kita hubungkan kita hubungkan seperti ini kita hubungkan seperti ini nah setelah itu setelah dihubungkan seperti ini ini dari titik awal sini titik atas yang tadi turun ke bawah 40 cm kita ambil dari titik awal ini ambil titik 45 cm ke bawah teman-teman 45 cm dari titik awal ya 45 cm adanya disini ya 45 cm adanya disini dan dari titik 45 cm ini ke kiri 10 cm teman-teman ke kiri 10 cm ini ada disini titiknya ini 10 cm dan ke kanan 23 cm 23 cm titiknya ada disini sekarang kita hubungkan kita hubungkan kita hubungkan ini 23 cm nah seperti ini ya dari titik titik ini dari garis ini naik ke atas 20 cm teman-teman naik ke atas 20 cm naik ke atas 20 cm ada disini ya titiknya ada disini nah dari 20 cm ini ke kanan kita ambil titik 25 cm teman-teman dari titik 20 cm ini naik dari sini naik ke atas 20 cm nah 20 cm ini ke kanan 25 cm 25 cm titiknya ada disini kita buat garis saya menggunakan polpen warna merah karena ini garis bantu ya saya biasa menggunakan garis bantu dengan garis merah seperti ini sudah seperti ini yang untuk samping ini kita hubungkan saja karena ini untuk panjang sisi ini untuk sisi samping kita hubungkan nah dari sini kita hubungkan kerong kesini ya teman-teman ke atas ini kita hubungkan dari sini kesini untuk bikin kerong lengannya lingkar lengan kita hubungkan gunakan gunung garis ini saja nah seperti ini teman-teman nah seperti ini ya ini untuk pola badan depan dan ini belakang nah untuk bawahnya ini tadi ke kiri 10 cm yang bawah juga ke kiri 10 cm ya teman-teman 10 cm ada disini titiknya nah ada disini ini juga 10 cm terus yang pinggir ini kita hubungkan saja yang samping ini kita hubungkan seperti ini nah dari titik 10 cm ini ke kanan 48 teman-teman 48 48 ya ada disini titiknya kita buat garis aja biar jelas kita buat garis seperti ini ini panjangnya dari sini kesono kanan 48 teman-teman diingat dan ini tadi kesini ini ke bawah 20 ya 20 dan ini kesini 25 25 nah setelah seperti ini dari titik ujung ini naik ke atas 2 cm teman-teman naik ke atas 2 cm ya naik ke atas 2 cm disini nah ini kita bikin garis ini dulu untuk bagian bawahnya nah sekarang dari titik ini kita hubungkan kesini teman-teman kita hubungkan kesini ya nah seperti ini nah ini selesai sudah pola dress dewasanya cukup mudah bukan seperti gambar di samping ini cukup mudah cukup mudah untuk dipahami ya cukup gampang untuk dipraktekannya ya ini tadi 2 cm naik ke atas 2 cm ya ini untuk pola bagian belakang yang ini teman-teman ini untuk lingkar badan lingkar dada berarti lingkar dada 100 cm lingkar dada 100 cm bagi 4 cm sama dengan 25 cm nah seperti ini ya ini untuk pola bagian belakang dan ini untuk bagian depannya untuk bawahnya sama seperti ini cukup sekian tutorial kali ini semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa